Terima kasih Anda kembali bersama kami. Bermodel nekat, seorang mantan pegawai honoreal di Kota Belitar, Jawa Timur, sukses menekuni usaha kerajinan miniatur truk berbahan dasar kayu. Tak tanggung-tanggung, dalam sebulan, omset penjualan miniatur truk mencapai Rp80 juta. Inilah tempat produksi kerajinan miniatur truk berbahan dasar kayu milik Heri Kristianto, warga Kelurahan Bondo Gerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Belitar, Jawa Timur. Dengan memanfaatkan halaman belakang rumahnya, Heri yang dibantu dengan 10 orang pekerjanya bisa memproduksi 600 hingga 700 unit miniatur truk dalam sehari. Dalam proses pengerjaannya, lembaran kayu yang sudah kering dipotong terlebih dahulu, sesuai ukuran yang diinginkan. Sebelum dirakit, potongan kayu tersebut diberi cat dan dikeringkan dengan cara dijemur. Setelah benar-benar kering, potongan kayu tersebut lalu dirakit menjadi sebuah miniatur truk. Usaha kerajinan miniatur truk milik Heri berawal setelah ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya yang merupakan pegawai honorer pada 2012 lalu. Dengan modal nekat sebesar 350 ribu rupiah, ia memulai usaha kerajinan miniatur truk ini. Kini, usaha kerajinan miniatur truk milik Heri berkembang besar. Dalam sebulan, omset penjualan kerajinan miniatur truk mencapai 70 hingga 80 juta rupiah. Bulan kira-kira 600-700 unit. Yang paling banyak lagunya itu yang kecil, karena mungkin daya belinya yang kuat. Itu ukuran berapa, Pak? Ukuran 25 cm. Tingginya 25 cm. Lebarnya sekitar 17 cm. Panjang sekitar 50 cm. Kirim ke mana saja, Pak, untuk kerajinannya ini? Kirim ke sini, ke utara itu mulai parin, jombang, terus kalau ke barat, tulung agung, galek, terus kalau ke timur, malang sampai yang batu. Pernah sampai ke pemangkasan, Pak. Madula. Pak, dalam satu bulan ini omset dari kerajinan miniatur truk itu sampai berapa? Alhamdulillah, sekarang sudah mencapai sekitar 70-80 jutaan. Harga kerajinan miniatur truk Heri bervariasi, mulai dari 125 ribu rupiah hingga 210 ribu rupiah, tergantung ukuran miniatur truk. Dari Blitar, Arief Rosmanto, mengabarkan.